Keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, WPKB-nya itu yang diambil Muaymin Iskandar, dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Pelarangan penggunaan foto, gambar, suara gusur oleh PKB yang masih dipimpin Cahimin. Karena ada surat dari gusur yang merintahkan Cahimin untuk tidak boleh menggunakan itu. Jadi ini wasiat dari gusur sendiri. Nah, apa namanya, kalau PKB-nya sudah tidak dipimpin oleh Pak Muaymin Iskandar, sudah boleh. Itu wasiat ya, gue ya? Iya, ini wasiat ini tertulis. Dan ini banyak orang yang tidak tahu ya? Ini banyak orang yang tidak tahu. Ini banyak yang tidak tahu, dipikir. Dipikir kita cuma sekedar melarang-melarang, tidak. Kita tidak melarang-melarang, kita tahu bahwa gusur itu aset bangsa. Gusur aset bangsa, siapapun memakai boleh. Tetapi, kecuali yang tidak diperbolehkan oleh gusur sendiri, melalui surat beliau. Ya, ya, kalau ketua BBM ngomong apa saja terhadap PKB, nggak ngaruh sama sekali. Coba disurvey. Gusur itu tidak pernah tidak memaafkan orang. Tapi sampai hari ini itu, gusur nggak pernah memaafkan Muaymin. Muaymin pengen ketemu aja, gusur nggak mau. Justru bisa kelihatan bagaimana perasaan gusur terhadap Muaymin. Ikut-ikut keliru, keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang, WPKB-nya itu yang diambil Muaymin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Ah, orang politik itu akan selalu diukur dari legasi yang akan dia tinggalkan. Sayang sekali bahwa Cak Imin saat ini masuk mengilih legasi sebagai orang yang menghianati gusur. Dia tidak berusaha mengubah kondisi itu. Sampai saat ini tetap itu jalan yang dia tinggi. Dan itu akan tetap tercatat oleh sejarah. Sayang sekali. Sebagai seorang politisi muda dari kalangan Islam, potensinya besar, tapi masyarakat tidak akan mudah melupakan itu. Kalau gusur saja bisa dihianati bagi rakyat. Gampang gitu. Terima kasih. Kalau cara awalnya sudah salah, kita tidak bisa mengharapkan hasilnya akan baik. Tidak bisa kita biarkan PKB hanya main-main klaim yang perlu dapat suara. Kalau mau dapat suara, dia harus bekerja secara rasional dan berikan masalah yang nyata kepada rakyat. Ini yang ingin kita lakukan. Maka kemarin ada beberapa cabang bikin kegiatan politik PKB di kantor cabang dengan backdrop kegiatan PCMU. Kita pakai untuk kita peringatkan. Dan saya katakan ini peringatan lisan yang berlaku untuk semua cabang seluruh Indonesia. Kalau ada yang bikin begini lagi, langsung kita terbitkan surat peringatan tertulis setahun. Diulangin lagi dalam dua, diulangin lagi kebukaan. Pokoknya anda boleh. Semua lembaga survei itu pemilih PKB adalah terloyal. Dan solid ya? Solid sekali. Sampai ke bawah ya? Sampai ke bawah dan bahkan Yaya Khalil Ketua BBMU ngomong apa saja terhadap PKB, tidak ngaruh sama sekali. Coba disurvey. Kita ini ingin pertama mendapatkan partisipasi dari semua pihak dan memberikan pelayanan kepada semua pihak. Dan semuanya harus harus mendapatkan wajiban dan hak yang profesional. Kita harus berkata menjabut untuk mengurus orang-orang NU ini. NU ini 50% dari seluruh penduduk muslim Indonesia. Itu berarti ya praktis sekitar 50% dari Indonesia lah. Uang Indonesia itu 85% lebih muslim. Ya kan? Jadi NU ini 50%-nya Indonesia. PKB cuma 20%. PKB cuma 10%. Berarti yang 10%-40% ini kemana-mana. Ya ke PDI, Gulkar, Rindra, dan lain-lain. Kalau PDI ini enak-enak saja, enggak mau ikuti bagi urus kita kan. Gulkar enggak mau ikuti tanggungan kita kan. Bisa. Makanya kita buka ini semuanya, semua-semuanya juga ikut tahu menjawab. Ini NU ini urusan bangsa ini dong. cuma punya kewajiban untuk ikut berpartisipasi di dalam mengurus NU yang warganya nyatanya memang ya di mana-mana. Sampaikan di sini ya bahwa kita jangan mau, kita mohon jangan pakai politik identitas, terutama identitas agama, termasuk identitas NU. Tidak boleh mengeksploitasi identitas NU untuk politik. Tidak. NU ini untuk seluruh bangsa. Berlaku tidak hanya untuk PKB ya berarti? Semuanya untuk semua. Untuk semua partai. Jadi NU ini untuk seluruh bangsa dan tidak boleh digunakan sebagai senjata untuk kompetisi politik. Keliru ya itu kalau diberi PKB sekarang WPKB-nya itu yang yang diambil Mwamin Iskandar dicuri dicuri dengan bantuan pemerintah. Ikut-ikut keliru keliru yaitu kalau diberi PKB sekarang WPKB-nya itu yang yang diambil Mwamin Iskandar dicuri dicuri dengan bantuan pemerintah. Guster sebagai pendiri PKB pada waktu itu kemudian diusir dari rumah politiknya sendiri. Kenyataan pahit bahwa perilaku beberapa politisi kita masih sangat tidak terpuji sehingga banyak nilai-nilai luhur diabaikan demi untuk mendapatkan posisi. Memang kita lihat banyak ya terutama salah satunya ya gak usah ditutup-tutupi pimpinan PKB saat ini. Nah namun bagi kami keluarga Guster ya tetap kita tetap berjuang tetap berjuang di masyarakat Pimpinan PKB saat ini Cak Imin maksudnya? Iya memang pada saat ini perilakunya perilakunya kenapa? Ya perilakunya ya itu tadi kan sebagai keponakan registur pertama kemudian sebagai kader partai seharusnya bisa menghormati pendiri dan pimpinan partainya. Berarti Anda menganggap beliau tidak menghormati pendiri? Sama sekali tidak menghormati. Tapi disini Anda merasa ditendang atau disingkirkan gak sih kok partai yang didirikan oleh ayah Anda sendiri disini yaitu PKB tiba-tiba dikuasai oleh orang lain dan dipimpin oleh orang lain bukan Anda disini sebagai penerusnya. Ada perasaan seperti itu? Saya lebih sakit yang bukan diri saya. Saya ini nobody saya ini gak usah dianggap. Yang lebih sakit bagi kami semua pengikut gusur adalah gusur yang diperlakukan seperti itu. Gusur diberhentikan dari jabatan beliau ketika beliau masih hidup dulu ya secara hukum ya melalui muktamar. Nah kemudian kita menuntut bahwa ini ini gak usah ini. Ini gak usah. Dan harus dikembalikan lagi dicabut melalui muktamar melalui perangkat hukum juga gak cuma-cuma bilang iya deh kita pasang gambarnya gusur persamaan selesai bukan itu itu malah justru adalah sebuah hal yang sangat munafik. Pada saat campanya banyak fotonya gusur jauh timur ya? Nah justru itu. Jadi gusurnya dicampakan gambarnya masih dipakai karena untuk memanipulasi masyarakat. Apakah ini salah satu alasan bentuk kekecewaan Anda sampai akhirnya Anda melarang kader partai Anda untuk bergabung dengan PKB? Yang kita larang adalah penggunaan yang terakhir kemarin dan kita mengeluarkan somasi apa namanya juga ada penasihat hukum yang juga melapor ke bawah selu adalah pelarangan penggunaan foto gambar suara gusur oleh PKB yang masih dipimpin Cahimin. Karena ada surat dari gusur yang merintahkan Cahimin untuk tidak boleh menggunakan itu. Jadi ini wasiat dari gusur sendiri. Nah apa namanya kalau PKB-nya sudah tidak dipimpin oleh Pak Muhammad Iskandar sudah boleh. Itu wasiat ya Bu ya? Iya ini wasiat ini tertulis. Dan ini banyak orang yang tidak tahu ya? Ini banyak orang yang tidak tahu. Ini banyak yang tidak tahu. Dipikir. Dipikir kita cuma sebenarnya melarang-melarang. Tidak. Kita tidak melarang-melarang. Kita tahu bahwa gusur itu aset bangsa. Gusur aset bangsa siapapun memakai boleh. Tetapi kecuali yang tidak diperbolehkan oleh gusur sendiri melalui surat beliau yang ditulis sebelum beliau wafat. Kami sebagai anak keturunan yang harus menghargai, harus menghormati dan melaksanakan surat wasiat tersebut. Jadi kalau sekarang Yeni melihat PKB bisa lima besar, gimana perasaannya? Ikut bangga atau merasa bahwa aduh, enggak apa-apa menang. Tapi jangan bawa-bawa ayah saya lagi dong. Gimana tuh menggambarkan suasana hati kamu melihat gambar gusur masih ada di sepanjang pesisir Jawa Timur dan terbukti memang dengan banyak efeknya PKB bisa masuk lima besar. Saya sedih karena apabila politik didasarkan pada manipulasi seperti itu, maka hasilnya adalah wakil rakyat yang tidak akan sungguh-sungguh bekerja untuk masyarakat. Kalau dasarnya sudah sebuah ketidakjujuran, sebuah kebohongan, apa yang bisa kita harapkan dari mereka? Apakah mereka akan bisa berkata jujur kepada masyarakat? Apakah mereka bisa berbuat maksimal untuk masyarakat? Tentu tidak. Untuk hal yang sangat fundamental seperti itu saja, hal yang banyak diketahui oleh orang banyak, mereka masih bisa bohong. Apalagi enggak ketahuan. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati.